Selamat datang di Dapur Yuli Jangan lupa like, share, dan komen Supaya kalian bisa mengatakan like Di video selanjutnya baru Halo, selamat datang di Dapur Yuli Kali ini saya mau bagikan Reset cara membuat nasi Hainam Yuk kita ke bahan-bahannya Yang kita perlukan adalah Yang pertama Itu ayam Satu ekor ayam kampung Ini sudah saya berikan jahe Di dalamnya sama selumurin garam Lalu saya rebus sampai matang Dan saya ambil kaldunya disini Seperti ini ya teman-teman Kaldu ayam yang akan kita gunakan Untuk masak nasinya Lalu kita punya nasi 4 cangkir atau 4 gelas takar nasi Kita cuci bersih Bumbu yang lain Untuk nasi adalah Jamur hyoko 2 buah jamur hyoko Direndam semalaman Lalu dipotong-potong Atau kalau mau cepat Kalian sudah rebus Sampai lembut Lalu dipotong-potong 2 sendok makan sos tiram 3 siung Sampai 4 siung bawang putih Yang ini untuk menumis Nasinya Dan yang ini sekitar 3 siung bawang putih juga Untuk taburan di atas ayamnya nanti ya Nah untuk sausnya Kita butuh 2 buah cabai merah Digiling halus 1 jempol jahe Diparut Dan 3-4 siung bawang putih Diparut juga Nanti kita akan jadikan 1 ya Oke Nah yuk mari kita masak Masakkan wajan Lagi minyak Lalu Kita tumis nasinya Dengan sedikit minyak Dan mentega Minyaknya sekitar 2 sendok makan Dan menteganya Sekitar 1 sendok makan Seperti ini ya Abon putihnya Cukup Lalu kata Sampai berbau harumnya Jamurnya Aduk Aduk ke atas Lalu kita masukkan nasinya Yang sudah kita cuci bersih Nah Aduk ke atas ya Nah Setelah rata Kita masukkan Sos tiramnya Kita masukkan ya Sos tiram Aduk Aduk rata Lalu kita beri 1 sendok teh Garam Dan 1 sendok teh Kaldu jamur Nah Setelah rata Kita masukkan Kalunya ya Nasinya dicetek Biar dia matang Ya Seperti ini ya Teman-teman Kita masuk rata Sampai dia berwarna Kecoklatan Kita piriskan ya Begini Kita sisihkan Sekarang kita bikin Untuk sausnya Kita tumis bawang putihnya Bawang putih Jahe Dan cabainya Kita jadikan rata Lalu kita tumis bersama-sama ya Sampai rata Sampai rata dan harum Kita masukkan Seperapat Sambok teh garam Terus kita berikan Sedikit Kaldu ayamnya Kita berikan Kaldu ayamnya Nah Bisa 100-200 mili Kita aduk Nah Setelah sedikit asap Seperti ini Kita matikan Lalu kita pindahkan Dan mentok Saji Angkatnya lagi Pecah Lalu Ayamnya Dikasih garam Keliling Nah Terus Ayamnya Yang sudah kita potong Kita kasih garam ya Seperti ini Kita siram Sama bawang goreng Yang ini tadi Nah Seperti ini ya Teman-teman Jadinya Kita sisihkan Tadi Sambal yang sudah jadi Sudah agak dingin Setelah agak dingin Kita kasih Curug nipis Di atasnya Lalu kita aduk-aduk Nah Jadi deh Sambal buat makan nasi haynamnya Nah Inilah penampakan Nasi haynam Ala dapur yuli ya Kalau kalian suka Kalian boleh subscribe Dan bagikan ke teman-teman kalian Semoga semua Bisa mencobanya di rumah Ya Nah Ini ayamnya Ini daging Fermentasi Dari tahu Versi HK Yang digoreng Dan ini sausnya Dan ini adalah Nasi yang sudah kita masak tadi Ya Nah Suir yang ini adalah jamurnya Oke Sampai jumpa di resep berikutnya Dadah Dadah